Ya, Saudara Ketua DPP Partai Demokrat Sultan Batugana masih diperiksa KPK terkait kasus Hambalang. Kemarin Saudara KPK menggeledah rumah Anas Urbaning Room selama 11 jam dengan membawa banyak barang bukti, termasuk sebuah surat yang mengatasnamakan pegawai KPK yang simpati terhadap Anas, bahkan menyebutkan Presiden SBY juga menerima dana ilegal pada kampanye Pilpres 2009. Salah satu Ketua Partai Demokrat Sultan Batugana memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi kasus Hambalang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaning Room. Sultan adalah tim sukses Anas saat Konvensi Partai Demokrat dan dianggap mengetahui informasi dana kampanye Anas. Di Kongres itu memang ada, tapi kan saya kan tanyakan kepada Pak Najar, waktu saya diberi, ini untuk apa? Untuk alat komunikasi para peserta yang mendukung Pak Anas waktu itu, termasuk saya. Kenapa begitu? Saya nggak tahu lah, kalau saya, saya bilang kenapa begitu. Semua dia bilang harus ambil itu, karena takut nanti kalau pakai HP sendiri bisa dipengaruhi oleh pihak pesaing. Kan begitu. Tapi pembayaran dari pembelian Blackberry itu nggak tahu? Nggak tahu, saya mana tahu, saya nggak sampai ke situ pertanyaan. Kemarin KPK menggeledah rumah milik Anas Urbaning Room, dan rumah yang belakangan diakui sebagai kantor ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia atau PPI. Setelah 11 jam menggeledah, penyidik membawa banyak barang bukti termasuk uang tunai sebesar 1 miliar rupiah, yang belakangan diklaim sebagai uang operasional ormas PPI. Menurut anggota PPI, KPK juga menyita sebuah surat yang mengatasnamakan pegawai KPK yang simpati terhadap Anas. Yang isinya antara lain menyebutkan, Presiden SBY juga menerima aliran dana kampanye untuk Pilpres 2009. Tapi tak disebutkan asal dana kampanyenya. Tetapi juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, Presiden hingga saat ini belum mengetahui adanya tudingan dana ilegal yang digunakan untuk kampanye Pilpres 2009. Ada berita acara pemeriksaan dan sebagainya, itu kan sepenuhnya adalah kewenangan dari lembaga penegah hukum. Bukan dibangun suatu opini atau persepsi yang sebetulnya tidak berdasarkan pada realita atau kenyataan yang ada. Karena semua kan harus ada pembuktian ya. Bukan klien, bukan juga asumsi atau kemudian disebut sebagai apa itu istilahnya itu, pernyataan atau pengakuan sepihan. Kasus Hambalang yang sudah mulai disidangkan memperjelas aliran dana pada sejumlah tokoh, seperti mantan kepala BPN, anggota Badan Anggaran DPR, mantan Menpora, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Bahkan juga mengalir ke Chul Malarangeng dan Dedikus Dinar, yang telah menjadi tersangka. Belakangan dirut PT Duta Sari Citralaras, Mahfud Suroso, juga menjadi tersangka, yang menyeret istri Anas, Atiyah Laila, yang sempat menjadi komisaris di perusahaan subkontraktor proyek Hambalang. Tim Liputanam, SCTV melaporkan dari Jakarta.